Intro Satres Krimpol Res Karawang khususnya perlindungan perempuan dan anak berhasil mengamankan seorang pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku dengan inisial HB, warga desa mulia sejati kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat tersebut berhasil diamankan oleh petugas Satres Krimpol Res Karawang setelah melakukan tindak kekerasan dalam pelecehan seksual terhadap empat korban yang masih di bawah umur. Saat ini petugas masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut untuk pelaku dan sejumlah korban serta motif pelaku melakukan pelecehan seksual tersebut. Menurut Kapol Res Karawang, AKBP Hendi F. Kurniawan, pelaku melakukan pelecehan seksual tersebut karena ketagihan di mana sebelumnya ada pelaku lain yang sudah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian Mapol Res Karawang. Pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap korban di rumahnya dengan memanfaatkan adiknya yang seusia dengan korban serta mengiming-imingi mainan. Pelaku diketahui melakukan pelecehan seksual setelah salah satu korban sempat melarikan diri dan melaporkan kepada orang tuanya. Begitu mengetahui hal tersebut, keluarga korban langsung melapor ke pihak berwajib. Jadi modus dari pelaku memanfaatkan kedekatan adik daripada pelaku untuk mengajak teman-temannya main ke rumah. Saat main di rumah kemudian pelaku melakukan kekerasan seksual. Korbannya saat ini yang sudah bersedia dari diwan-imingi dan orang tua, sudah tiga orang sudah dipintai keterangan, masih dikembangkan lagi, saat ini masih dianalisa ada empat korban. Awalnya datang kemudian si adik tersangga gak ada, kemudian ditariklah si korban ini ke dalam kamarnya. Setelah dalam kamarnya akhirnya, mohon maaf diprosotin jelananya, kemudian disodomi. Kemudian si anak ini teriak, kemudian datanglah si IA ini, IA sama anak-anak juga ngintip dari jendela yang berusaha menolong. Cuma akhirnya si IA ini ditarik oleh si tersangga, kemudian si korban yang pertama berhasil kabur. Nangis kabur, barulah akhirnya kita bisa tahu, orang tuanya bisa tahu kalau ternyata ada sodomi yang dilakukan oleh si pelaku ini. Bo, ada iming-iming gak? Iming-imingnya itu dikasih layang-layang, karena mungkin di sana lagi trennya anak-anak itu main layang-layang, jadi mau dikasih layang-layang. Selain pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti milik korban berupa baju dan celan dalam korban. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman paling lama, 15 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!